Pemerintah Aceh melepas keberangkatan jemaah umroh asal Aceh yang akan terbang langsung dari Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar ke Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Ajis, Madinah Arab Saudi Seremonial pelepasan 210 jemaah yang akan terbang dengan pesawat Lion Air tersebut dilakukan melalui prosesi pesiju oleh ulama Aceh, Abu Isha, Lam KW, Wakil Ketua MPU Aceh, dan Kakan Wil Kemenat Aceh Asisten dua sekda Aceh, Insinyur Mawardi saat membacakan sambutan penjabat gubernur Aceh mengatakan pemerintah Aceh menyambut baik penerbangan langsung dari Bandara SIM tersebut Hal itu menjadi bukti bahwa bandara terbesar di Aceh itu siap melayani penerbangan internasional termasuk ke Arab Saudi Mawardi mengatakan penerbangan perdana langsung bagi jemaah umroh merupakan harapan seluruh masyarakat Aceh Sebelumnya, masyarakat yang hendak beribadah ke Mekah harus terbang dari Bandara Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara Jarak tempuh yang jauh tentu membuat biaya yang dibebankan kepada jemaah juga bertambah Hal itu tentu merugikan jemaah dan juga pihak travel Mulai hari ini Alhamdulillah jemaah umroh bisa berangkat langsung dari Aceh dan tentu akan semakin mempermudah karena tidak perlu melakukan transit yang lama Ujar Mawardi